10 Penyebab Benjolan di Bibir Misfi Jika iya, maka kamu tidak sendirian. Benjolan-benjolan di vagina tersebut sering terjadi terutama selama masa subur ataupun saat bertambah usia. Faktor kebersihan juga bisa mempengaruhi. Namun, hanya saja ada beberapa benjolan termasuk kategori normal atau berbahaya. Melansir Women's Health, benjolan di vagina biasanya tidak bisa langsung dikenali. Gejalanya baru terasa setelah timbul perubahan warna kulit, nyeri, atau benjolan membesar. Benjolan di bibir misfi dan sekitarnya bisa saja merupakan kondisi aman. Tetapi juga bisa menjadi pertanda kondisi yang perlu perhatian dan tindakan medis, seperti kista, kutil kelamin, atau penyakit kelamin lainnya. Tentunya kondisi ini bisa menghambat aktivitas sehari-hari kamu, bahkan bila semakin parah bisa menghambat kamu mendapatkan keturunan. Selain kamu merasakan ada benjolan di bibir misfi, kemungkinan kamu bisa merasakan sakit ketika berjalan, lari, duduk, ataupun saat berhubungan intim dengan pasangan. Berikut ini beberapa penyebab benjolan di bibir misfi, kamu bisa pelajari ciri atau tanda-tanda dari beberapa penyebab kondisi ini. Untuk memastikan kamu juga tidak ada salah berkonsultasi dan berdiskusi dengan dokter kulit dan kelamin yang sudah ahli mengatasi gangguan alat vital. Berikut di antaranya. Yang pertama ingraun heir. Penyebab benjolan di bibir misfi pertama bisa saja disebabkan oleh sebab tumbuhnya rambut atau bulu kemaluan ke dalam kulit sehingga menimbulkan benjolan. Ciri-ciri dari benjolan ini adalah warnanya sedikit gelap, sakit saat disentuh, terlihat seperti memiliki titik di bagian tengah dan kamu bisa melihat ada rambut di dalamnya. Titik di bagian tengah bukanlah nanah, melainkan sebum yang terperangkap. Yang kedua, farises. Tak hanya kaki saja yang bisa mengalami farises tetapi alat vital pun bisa. Farises sendiri merupakan pembengkakan pembuluh darah. Benjolan di misfi akibat farises ini akan terlihat berwarna kebiruan mirip seperti farises di kaki. Jika ditekan, benjolan tersebut hilang, tetapi akan kembali lagi ketika jari diangkat. Terkadang akan timbul rasa gatal ataupun berdarah. Yang ketiga, infeksi kulit. Bila kamu punya kondisi penyakit kulit seperti eksim atau psoriasis, wajib perhatikan satu ini. Pasalnya gangguan kulit ini bisa memicu timbulnya benjolan di bibir misfi. Tentunya ini akan membuatmu merasa tidak nyaman karena selalu ingin menggaruk area yang gatal hingga infeksi kulit. Yang keempat, kutil kelamin. Penyebab benjolan di bibir misfi yang wajib diwaspadai yaitu keberadaan kutil kelamin. Kondisi kutil kelamin ini termasuk dalam penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh virus human papilloma virus atau HPV. Selain menular juga bisa memicu kanker. Memang awalnya akan tidak ada yang terasa tapi bisa juga memberikan rasa nyeri. Sebab itu kamu wajib mengawasi perubahan di misfi apalagi untuk kamu yang suka bergonta ganti pasangan dan menjalani seks bebas wajib memperhatikan beberapa kemungkinan komplikasi. Pengangkatan kutil dibutuhkan untuk mengatasi penyakit menular seks ini. Yang kelima, awas pertanda kista. Kista vagina sendiri merupakan kondisi benjolan misfi berupa kantong di dalam dinding vagina. Beberapa jenis kista tersebut bisa berisi nanah, kopong atau cuma berisi udara atau jaringan parut. Jenis kista ini meliputi kista bartolin yang tumbuh di salah satu atau kedua sisi lubang vagina, kista endometriosis berupa benjolan jaringan yang membentuk kista kecil di vagina, kista saluran Gartner yang terbentuk selama kehamilan, kista inklusi vagina yang muncul setelah trauma pada dinding vagina, seperti setelah melahirkan, cedera, atau masalah lainnya. Yang keenam, polip vagina. Polip vagina adalah pertumbuhan jaringan kulit yang tidak ganas. Biasanya, polip vagina bukan gangguan kesehatan yang perlu dikhawatirkan. Apabila terasa sakit atau menyebabkan pendarahan, polip vagina baru memerlukan tindakan medis. Yang ketujuh, kanker vagina. Meski jarang ditemui, penyebab benjolan Misfie juga bisa terkait kanker. Benjolan ini berupa pertumbuhan jaringan ganas di lapisan sel kulit atau kelenjar di vagina. Gejala kanker vagina di awal seperti pendarahan dan keputihan abnormal. Apabila kanker semakin parah, gejala lain yang dirasakan penderitanya termasuk sembelit, nyeri panggul, nyeri punggung, atau kaki bengkak hingga mengganggu aktivitas harian. Yang kedelapan, herpes kelamin. Selain kutil kelamin yang mesti kamu waspadai, ada lagi penyakit herpes kelamin yang bisa memicu keluhan benjolan di vagina. Sama seperti kutil kelamin, herpes kelamin juga mempunyai sifat menular dan kambuhan. Disebabkan oleh virus bernama herpes simpex virus atau HSV, kondisi ini bisa memberikan gejala gatal, ruam-ruam merah di tubuh, demam, hingga luka melepuh di area vital. Parahnya, penyakit ini bisa muncul tanpa gejala sekalipun. Yang kesembilan, chandroid atau ulcus mole. Benjolan di bibir misfi juga bisa menjadi pertanda kamu mengalami ulcus mole atau penyakit chandroid. Umumnya, kondisi ini merupakan infeksi kelamin yang disebabkan Haemopilus Ducreii yang ditandai dengan luka terbuka sehingga menimbulkan benjolan yang perih jika tersentuh. Tentunya, penyakit ini bisa menyebar ke area tubuh dan tentu menularkan pada orang lain secarai seks oral, anal maupun vagina. Yang kesepuluh benjolan di bibir misfi akibat dermatitis. Selain infeksi kelamin lainnya, penyebab gangguan di vagina juga bisa disebabkan oleh penyakit kulit dermatitis. Salah satu penyakit dermatitis yaitu eksim, selain di kulit eksim, juga bisa muncul di area kelamin atau eksim genital. Tanda-tandanya membuat kulit area kelamin gatal, bengkak, iritasi, ataupun meradang. Bahkan jika parah bisa memicu bisul hingga sensasi panas. Jika kamu merasakan perubahan pada misfi disertai dengan keluhan tambahan, jangan tunda pemeriksaan. Periksakan pada dokter kulit kelamin terpercaya agar mendapatkan pengobatan yang tepat. Bagi kamu yang membutuhkan informasi dan pengobatan lebih lanjut, silakan berkonsultasi online gratis. Apakah Anda masih bingung bagaimana cara mengobati penyakit yang Anda derita? Tidak tahu mana obat yang aman dan efektif untuk pengobatan? Berikut ini kami rekomendasikan produk herbal yang sudah terdaftar di PPOM, aman dikonsumsi, dan tanpa efek samping, produksi dari PT Denatur Indonesia. Berikut adalah paket obatnya. Terima kasih telah menonton! Anda tidak perlu ragu lagi dengan produk Denatur Indonesia karena produk sudah terdaftar di PPOM, bersertifikat halal MUI, dan didukung oleh proses produksi berstandar internasional ISO 9001 menjamin Anda mendapatkan produk herbal berkualitas dan bermutu tinggi. Produk Bebas PKO Denatur Indonesia 100% menggunakan ekstrak bahan alami tanpa sedikitpun campuran bahan kimia obat, memastikan Anda mendapatkan produk yang aman dikonsumsi tanpa efek samping. Berdedikasi tinggi menghadirkan produk terbaik untuk para konsumen, Denatur Indonesia selalu berinovasi, menciptakan produk-produk unggulan dari ahli herbal berkompeten, dan didukung oleh proses produksi berteknologi modern. Dapatkan gula kemudahan untuk membeli produk Denatur Indonesia karena kami hadir di berbagai online shop, website, dan sosial media. Pengiriman seluruh Indonesia cepat dan aman dengan pilihan jasa antar yang banyak sesuai dengan kebutuhan Anda. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!